oke, kita lanjut, kita bersihkan rem 4 volt oke, kita buka satu aja yang bawah jadi berapa ini oke, kita lanjut nah, ini kondisi break pad oke, kita bersihkan oke, kita lanjut ini sudah kita siapkan sikat sama ini sabun sabun colek kita cukup bersihkan saja oke, kita sikat kawat untuk menghilangkan penuh lapisan glisnya santai-santai saja kita bersihkan lapisan-satai saja kita pilih oke, ini sudah keset sudah kesat kira batangan sudah kesat minggirkan dulu kita minggirkan dulu oke sekarang kita bersihkan kiringannya atau tangan pasang tangan pun oke kita bersihkan ini ya pin kalipernya ini kita bersihkan ini kita bersihkan oke pakai sabun saja kalau ini pakai sikat kawat cukup sikat gigi oke oke oh ini ada motoran motoran oke oke bersih oh hai 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 sampai ke sini. Hai dengan kalau kering dulu hai 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 sepatnya juga sering kaliber kita oles kris tipis saja dengan sisi Hai Oke pasang atas satunya yang bawah Oke sudah terpasang nah ini kelihatannya sisi sana ini lingkaran ini kita tambah kris tipis saja hai 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 terus ini sini juga Hai kepastikan masih ada krisnya Hai kalau kita persikan the wasan hai 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 oke sudah tinggal sisi luar sama kita kasih Chris sisi Chris yang sini yang cepetan sama ini oke ya terima kasih pinggir-pinggir sama sini sama sini oke cukup kita pasang kembali oke setelah pasang kita balikin ini kita tambah Chris kita balikin ini kita tambah Chris ini kita pasang oke kita minggirkan dulu nanti nomor 14 ya lagi gesot aja oke benar disini kalau dia nggak geser ya sudah nggak perlu kita tahan kita pasang oke sudah kita pinggirkan dulu kita pasang rotanya oke oke ya nanti kita kerjakan yang samping nggak usah kita video itu masih oke sekarang belakang kita buka kalau yang pasang saya ini tinggal taruh nah ini kita cuci dulu kita cuci ya semoga kelihatan ya bisa terlalu kelihatan ya bisa terlalu kelihatan ya bisa terlalu kelihatan ya tuh tuh rata aja cukup bagian pinggirnya ya yang mengkilap pinggir dalam nah nah seperti itu tinggal kita bias udah bersih nah masih berbusa ya kita hilangkan sampai busanya habis nah busanya habis kita balik aja biar airnya turun kering sekarang kita bersihkan gambasnya pakai air sabun lagi ok kita siap gigi dulu hmm nanti aja nanti aja ya ok sekarang kita siap pawak kita siap pawak kita siap pawak kita siap siap pawak terasa lebih perap ya 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 keringkan bisa bila saya nanti 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 ya ini kalau sudah kita apa cuci ya cuci ya cuci enggak hanya sepenuh terhambilan hai ya sepuluh hai ya ya oke ya ya sebenarnya tiga hai 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 kemudian ini sini nih eh berjuang gerak-gerak ya Nah ini nempel di sini ini dikasih Chris ini masih ada ini Chris ya Nah di sini yang saya tunjuk jalan teluncuk nih masih ada Chrisnya sebelah sini juga masih ada Chrisnya jadi aman tapi kalau misal kurang bisa ditambah tapi dikit aja jangan sampai kena kampas remnya oke sekarang ininya tromolnya ya drumnya kita biop hayran juga hide hai 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 kering kita pasang tapi hati-hati ya ini lubang yang mestinya buat baut untuk dorong kalau tadi kan gampang ya kadang kalau susah pakai dua lubang ini untuk masukkan baut Nah itu jangan sampai lubang ini ketemu bunderan ini kan kalau ketemu nanti dimasukin bautan ndak dorong ini ya jadi pastikan ini nah seperti itu sudah selesai tinggal kita pasang banyak aja oke cukup ya untuk membersihkan rem depan dan belakang Avanza terima kasih di sini di sini Terima kasih.